Halo bimber saya youtube masih bersama kami di saluran kesan anda yaitu tutorial gorden ini adalah ukuran gorden untuk membuat telinga gorden kemudian ukuran ini adalah 140 cm kemudian tingginya adalah 120 cm pastikan saja bagian kiri ini adalah 6 cm tandai saja 6 cm disini ya kemudian bagian atas ini adalah 6 cm sama halnya dengan bagian bawah kemudian garis saja bagian ini 6 cm temukan ke titik 6 cm kira-kira seperti itu garis saja garis bagian ini temukan saja oke setelah ditemukan garis menyerupai segitiga seperti yang anda lihat kemudian potong saja bagian ini yang sudah digaris perhatikan tangan saya untuk anda untuk membuat gelombang gorden silakan lihat video video di playlist sekarang anda bisa membagikan video ini ke keluarga terdekat anda ke negara anda tanpa terkecuali dimanapun anda berada ucapan terima kasih untuk anda sangat berterima kasih sekali jika anda membagikannya oke kira-kira seperti itu ya kemudian saya akan membalik bagian ini ya saya akan melipatnya nanti untuk menjadi dua bagian ini ya oke ini ya lihatlah saya akan membalik seperti ini selesaikan satu persatu oke kira-kira seperti itu ya oke perhatikan tangan saya untuk anda kira-kira seperti itu ya oke saya rasa untuk anda bisa membuat tutorial yang yang saya buat telinga gorden itu adalah bentuknya oke sekali lagi ini adalah telinga gorden kemudian saya akan memberikan ukuran dari telinga gorden ini disini adalah ukurannya nanti ya ukuran ini adalah 25 cm kemudian 23 cm kemudian 23 cm kemudian 23 cm kemudian 23 cm dan sisanya adalah 18 cm kemudian dari 25 cm ini adalah bentuknya anda bisa melihatnya oke lihatlah beri jarak yaitu 4 cm oke i'm sorry beri jarak yaitu 4 cm ini salah ya 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm dan itu adalah bentuknya nanti kemudian satu lagi sama karena saya membuatnya ada dua di sini oke saya membuatnya ada dua untuk ukurannya sama di sini ya oke lihatlah perhatikan tangan saya untuk anda yaitu ukurannya 25 cm dan beri jarak adalah 4 cm oke setelah itu saya akan melipat bagian ini kira-kira seperti itu bentuknya kemudian saya wing tetapi sebelum itu lipat saja ke bagian belakang jahit oke next ayo jahit ke bagian mesin itu ya saya rasa untuk anda bisa mempelajari tutorial yang saya buat oke ini adalah bentuknya bentuk sementara kemudian saya akan melipat terlebih dahulu untuk gorden ini lipat dulu bagian pinggir kiri ataupun kanan oke harapan saya untuk anda bisa mempelajari tutorial yang saya buat supaya anda bisa membuat gorden di rumah anda sendiri seperti itu lipat kemudian jahit lagi ya lipat kemudian jahit lagi lipat kemudian jahit lagi lipat kemudian jahit lagi lipat kemudian jahit saja oke sudah dibentuk jahitannya seperti yang anda lihat ini adalah bagian 25 cm dan jaraknya adalah 4 cm oke ini adalah 23 cm dan jaraknya adalah 4 cm dan seterusnya diakhiri dengan 18 cm kemudian perhatikan tangan saya untuk anda saya akan melipat jahitan gorden ini yang akan dijahit lihat saja lipat saja bagian 25 cm setelah itu jahit saja kemudian kemudian lipat lagi bagian 23 cm setelah itu jahit saja lipat saja bagian 23 cm kemudian kemudian jahit saja saya maaf lipat dan jahit ini adalah bentuk dari tutorial yang kami dibuat ini adalah bentuknya kemudian lipat lagi jahit lagi kemudian lipat lagi jahit lagi dan diakhiri dengan 18 cm seperti yang anda lihat oke kira-kira seperti itu perhatikan tangan saya untuk anda disini saya sudah menjahit bagian telinga gorden kiri dan kanan lihatlah dari keseluruhan gorden yang akan dibuat oke disini telinga gorden kiri dan kanan oke kira-kira seperti itu ini adalah bentuknya oke terima kasih terima kasih jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami salam tutorial gorden